Halo teman-teman kali ini saya akan membuat ladder untuk forward reverse ya pada smart relay ini ini serinya Zen 20 C1 AR AV2 oke ikuti terus video ini sampai selesai pertama-tama kita sambungkan pasar dengan netral dulu setelah selesai disambungkan ke sumber kita langsung menyalakan smart relay ini jadi perlu diperhatikan ini jangan sampai terbalik pasar dengan netral ya sekarang kita coba nyalain smart relay ini nah ini sudah menyala kita tekan OK terus program terus kalau ada program di dalam sini silahkan di delete dulu delete program yes nah kalau sudah terhapus kita langsung ke edit lagi edit terus yes nah ini sudah pada posisi untuk membuat ladder baru ya kita sekarang coba bikin ladernya baik untuk memulai pengimputan ladder kita usahakan dari I0 dulu ya tekan OK tekan OK tekan OK lagi I1 I1 atas tekan OK nah nanti kalau kalian tekan OK nanti garisnya akan secara otomatis terhubung ya I0 dengan I1 terus I3 ke atas ke atas ke atas tekan OK tekan OK lagi nah kita bikin koilnya koil bantu ya M0 sebagai relay bantu nanti untuk menyalakan smart relay ini tekan OK OK kita ganti jadi M0 OK lagi OK nah di bawah sini kita isikan kontak bantu 0 itu di bawah I1 kita ganti M0 oke selanjutnya kita buat M1 nya itu posisinya NC ya ini M1 ini kita tekan NC dulu terus OK M1 oke lagi ya di sini nanti koilnya nanti beralamat Q0 tekan OK terus kita ganti Q0 oke lagi nah perlu diingat di di ledernya antara I1 dengan M0 ini adalah paralel ya jadi untuk membuat garis ke atas ini kita tekan kita posisikan dulu kursornya atau pointernya di M0 dulu tekan terus tekan ALT sampai dia bertanda panah ke kiri terus arahkan ke ke atas nah ini sudah paralel ya terus OK pindahin M1 dengan I3 itu paralel jadi tekan ALT langsung ke arahin ke ke atas oke nah setelah itu tekan OK lagi di bawah M0 ini ada kontak ada I2 ya I2 tekan OK lagi I2 kita buat I2 kita buat I2 alamatnya terus I3 I3 nah disini disini antara M0 dengan I2 itu paralel ya jadi kita tempatkan dulu pointernya terus tekan ALT tekan ke atas oke demikian juga eh bawahnya oke setelah itu kita pindahkan nah ini tadi I3 ya eh belum saya lupa tadi I3 oke tekan lagi oke habis itu tekan OK kita bikin koilnya M1 ya karena disini tadi sudah M0 kita buat outputnya M M1 M1 oke nah selanjutnya di bawah I2 ini adalah M1 M1 lagi M1 dimana nanti M1 ini paralel dengan I2 dan I3 paralel dengan M0 nah untuk M0 ini ini M0 ini eh ini disini nanti M0 kita gunakan kontak NC ini udah NC kita ganti aja jadi M M0 tekan OK oke lagi nah ini outputnya nanti kita buat Q1 Q Q1 nah ini dia nah antara I2 dengan M1 ini adalah paralel jadi kita arahkan dulu pointernya ke M1 tekan ALT sampai posisinya bertanda-panda ke kiri geser ke ke atas nah setelah itu OK nah M0 dengan I3 itu paralel lagi tekan ALT geser ke ke atas habis itu OK nah di bawahnya kita bikin untuk outputnya untuk Q0 Q0 kita lanjut lagi di bawahnya lagi Q Q1 Q1 kita tekan OK ALT geser ke kanan sampai menuju output kita buatkan disini Q3 3 ya terus tekan OK bawahnya Q1 itu kita bikin alamannya I4 4 1 2 3 4 tekan OK ALT geser ke kanan nah ini nanti Q Q4 koilnya oke setelah itu OK nah sekarang kita cek satu-satu apakah data nya sudah benar apa belum kalau sudah benar tinggal di escape sekali lagi nah sekarang sudah bisa di jalankan caranya itu dengan tekan run terus kita monitor nah ini sudah bisa di jalankan karena posisi display ini sudah menunjukkan run ini program ini sudah menunjukkan siap untuk di operasikan ini adalah rangkaian ladder ini adalah ladder untuk forward reverse demikian semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman selamat menikmati